Intro Belajar bersama Bunda Yoh Assalamualaikum teman-teman Apakah hari yang berani teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya Nah teman-teman hari ini Bunda Yohana Mau ajak teman-teman untuk belajar mengenai tema baru nih teman-teman Nah tema kali ini adalah tema 1D Atau tema keluarga ku Nah hari ini sub tema 1 mengenai anggota keluarga ya teman-teman Nah teman-teman punya keluarga kan di rumah? Kita simak sama-sama anggota keluarga Lala dan cara memperkenalkannya Yuk sebelum kita mulai Bunda Yohana mau mengingatkan teman-teman nih Simak sama-sama ya Nah teman-teman don't forget atau jangan lupa teman-teman selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya Supaya teman-teman terhindar dari wabak COVID-19 dan juga penyakit lainnya Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan cara yang benar Dan selalu memakai masker ketika teman-teman akan berperdian keluar rumah Nah teman-teman sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa ya teman-teman Supaya hari ini teman-teman bisa lancar mendengarkan Bunda Yoh menjelaskan tema baru Sama-sama sikap berdoa Diangkat kepala ditundukan khusyuk Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilman Wazukhani fahna Aku ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik Amin Nah teman-teman kita sudah berdoa Yuk sama-sama simak penjelasan Bunda Yoh Mengenai tema D sub tema 1 tentang anggota keluarga Nah teman-teman sebelum itu Bunda Yoh menyampaikan nih tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama Mengenal keluarga inti Yang kedua mencari informasi berdasarkan teks bacaan Yang ketiga membuat pohon keluarga Yang keempat menyanyikan lagu satu sayang semuanya Nah teman-teman sebelum mulai biar teman-teman semangat pagi ini kita sama-sama ya nyanyi judulnya sayang semuanya ciptaannya Pak Kasu Teman-teman ingat ya Ya sama-sama kita bernyanyi Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman bisa nyanyikan lagu ini di rumah bersama anggota keluarganya ya. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat nih di sini ada keluarga Lala. Teman-teman, kita simak sama-sama ya teks bacaan yang ada di depan. Inilah keluarga Lala. Ada ayah, ibu, kak Pandu, dan Lala. Lala sedang bercerita. Ayah, ibu, dan kak Pandu asik mendengarkan cerita Lala. Ayah dan ibu merawat dan mendidik Lala dan kak Pandu. Ayah dan ibu sayang Lala dan kak Pandu. Lala dan kak Pandu sayang ayah dan ibu. Keluarga Lala hidup rukun. Lala selalu bersyukur punya keluarga yang saling menyayangi. Nah, teman-teman, kita lihat yuk. Di sini ada Lala yang akan memperkenalkan keluarganya. Teman-teman simak ya. Perkenalan. Nah, teman-teman, teman-teman lihat nih. Lala sedang membandingi bingkai foto yang ada di dinding rumahnya. Hai, teman-teman, perkenalkan. Namaku Lala. Lihat foto keluarga ku. Ada ayah, ibu, dan kakak ku. Anak berbaju merah itu adalah aku. Jumlah anggota keluarga ku ada empat orang. Ini ayahku. Ayahku bernama Rudi Cahyadi. Ayah biasa dipanggil Bapak Rudi. Kalau ini adalah ibuku. Ibuku bernama Harida Wahyuni. Ibu biasa dipanggil Ibu Ida. Nah, teman-teman lihat deh. Ini ada kakakku. Kakakku bernama Pandu Utama. Kak Pandu mempunyai hobi bermain sepak bola. Nah, teman-teman, itu perkenalan Lala tentang anggota keluarganya. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu keluarga? Keluarga inti yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yuk, kita lihat silsilah keluarga dalam bentuk pohon keluarga ya, teman-teman. Ini adalah pohon keluarga Lala. Teman-teman bisa lihat nih. Di atas ini ada ayah Lala yang bernama Rudi Cahyadi. Kemudian, di sebelahnya ada Farida Wahyuni adalah ibu Lala. Kemudian, di sebelah kirinya ada kakak Lala yaitu Pandu Utama. Dan gambar Lala sendiri. Teman-teman, ini adalah contoh silsilah keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan Lala. Nah, teman-teman, coba yuk sama-sama. Kita jawab pertanyaan berikut ya. Silahkan teman-teman, ambil buku tulisnya dan jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, ada berapa jumlah anggota keluarga Lala? Coba teman-teman hitung ya. Yang kedua, siapakah nama ayah Lala? Teman-teman bisa lihat nih, di sana ada namanya. Yang ketiga, berapa jumlah anak dalam keluarga? Yang keempat, siapakah nama saudara Lala? Ada di gambar juga ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di pohon keluarga ini. Yang kelima, siapakah nama ibu Lala? Oke, setelah teman-teman menjawab, teman-teman bisa kumpulkan ke bunda-buru masing-masing ya. Yuk, kita lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo perkenalkan anggota keluargamu dengan pohon keluarga yang sudah kalian buat. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu agar teman-temanmu tahu. Ini nanti teman-teman bisa menyampaikan saat kita melakukan zoom ya teman-teman. Nah, ini contoh dari pohon keluarga bunda Yohana. Nah, teman-teman nanti bisa menuliskan ya. Di sini, ayah namanya siapa? Teman-teman tulis di sini. Bunda Yohana pakai buah apel. Teman-teman bisa pakai buah yang lainnya ya. Nah, di sini bunda Yohana. Teman-teman bisa menuliskan nama bundanya. Kemudian ada Yasmin. Yasmin adalah anak bunda Yohana. Karena bunda Yohana baru mempunyai satu anak, jadi hanya satu buah apelnya di bawah. Tapi, kalau teman-teman punya banyak kakak, adik, teman-teman bisa tambahkan buah apelnya di sini, kemudian di sini, dan di sini. Begitu ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan sebanyak anggota keluarganya. Nah, teman-teman silahkan buat pohon keluarga masing-masing ya. Sesuai dengan anggota keluarga teman-teman. Oke? Nah, teman-teman sampai di sini ya. Maksudnya mengenai keluarga. Nanti teman-teman bisa jelaskan berapa banyak anggota keluarga teman-teman dan juga siapa saja anggota keluarga teman-teman. Dengan memperkenalkan melalui pohon keluarga. Nah, teman-teman yuk kita berdoa sebelum melahiri pembelajaran hari ini. Sikap berdoa. Tangan diangkat kepala ditundukkan. Hushu' bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Wa'atuhu bu'ilaihi. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.